Hai, sekarang kita masuk ke area kamar. Nah, disini emang asik banget. Nah, sekarang aku sama Nadira mau pindah staycation kita, yaitu ke Grun Canggu, terus ikutin kita ya. Kan minggu lalu kita sudah menginap di Art Hotel. Nah, kali ini tujuan kedua kami dari Ubud langsung pergi ke area Canggu dan singgah semalam di Grun Canggu Garden. Lokasinya yang jauh dari keramaian menjadi tempat staycation yang pas untuk bersantai dan bahkan melamun. Saat datang, kita masuk dari sini nih, melewati area kolam dan berjalan melalui pohon-pohon dan villa lainnya. Didesain, dibangun, dan dioperasikan oleh Steel Studio. Mereka berinovasi untuk sebisa mungkin memberikan footprint yang minim, sehingga bisa dilihat kalau villa ini menggunakan tema rumah pohon. Dengan membayar Rp 1,8 juta, kami berdua tinggal semalam di Treehouse Bay yang bernama Cocos de Sivera, dengan konsep open structure dan luas lantai 38 meter persegi. Hai, kita sekarang sudah sampai di Grun Canggu. Bisa kita lihat ya, bentuk bangunannya itu emang menyerupai pohon. Sesuai dengan namanya, yaitu Grun Treehouse Garden. Keunikan dari Grun Treehouse Garden Canggu ini, yaitu adalah dengan bentuk strukturnya yang menyerupai pohon. Dan kalau misalnya dilihat lebih detail lagi, bangunan ini tuh seperti mempunyai kor. Jadi, penumpu dari bangunannya sendiri itu, yaitu menggunakan baja yang diletakkan membentuk persegi di bagian tengah, sehingga pembebanannya bisa lebih merasa gitu ya. Nah, di antara setiap bentuk persegi baja ini, di sini terdapat tangga. Nah, tangga ini merupakan bagian dari core bangunan ini. Jadi, setiap ruangannya mengelilingi tangga yang lagi aku naikin ini ya. Terus, kalau misalnya kita lihat, materialnya itu menggunakan kayu solid. Dan untuk faktor safety-nya, kita bisa lihat di beberapa bagian, setiap step-nya itu, ujungnya itu pakai kamplas kasar warna hitam. Jadi, setelah kita menaiki tangga itu, kita akan menjumpai pintu. Nah, pintu ini ketika dibuka, kita bisa lihat ini merupakan area toiletnya ya. Jadi, area toiletnya pun dibagi dua, yaitu memang untuk mandi ada area shower di sini, terus di sebelah sini ada area toilet ya. Nah, terus kalau saya lihat dari segi arsitekturalnya, memang semua finish dinding di sini itu menggunakan kayu. Sampai dari pintu, dinding, yang bukan kayu, cuman di bagian rangka-rangka untuk kaca. Jadi, kaca dan jendela semuanya pakai aluminium yang di finish senada ya. Warnanya sama struktur-strukturnya, yaitu warna hijau. Nah, di ground ini semua strukturnya di-expose ya. Jadi, dari tadi kita lihat pun nggak ada plafon. Nah, jadi kita bisa lihat nih semua detail-detail sambungan dari kolom baja sampai balok baja gitu ya. Nah, railing pun dia menggunakan kayu solid, bagian handrailnya, terus untuk bagian balusternya ini dia pakai hollow, besi hollow. Nah, kita bagian dapur. Ini pantry-nya simple sih, gitu ya. Sama-sama dari kayu juga, cuman variasinya di sini, di setiap daun pintu lemarinya itu dia pakai rotan gitu. Jadi, nggak kelihatan monoton ya. Nah, terus yang uniknya lagi di sini adalah, semua saklarnya itu diletakkan di bagian bajanya. Jadi, semua area yang finish-nya kayu itu, nggak ada saklarnya. Nah, ini tuh area untuk bersantai ya, tempat makan gitu. Bisa muat untuk 4 orang sih, kalau dilihat dari kursinya. Nah, berbicara tentang struktur lagi. Kalau misalnya tadi di bawah kita lihat ada struktur kolom-kolom yang membentuk kor persegi, Nah, di sini tuh ada tiang-tiang seperti ini. Setelah ada kolom dan balok di lantai 2-nya, untuk lebih aman, di setiap cantilever-cantilever-nya itu ditambahkan tiang pengikan. Ini sepertinya dari kursi juga ya, dari kursi pipa mungkin yang dikaitkan dari tepi lantai sini sampai ke atas. Ini nyambung ke rangka atap. Nah, di setiap titik rangka atap ini, nanti ada tali pengait juga seperti ini yang dikaitkan ke ujung kornya. Contohnya itu seperti yang di sebelah. Jadi, dia itu menerus sebenarnya. Setiap kali ada tiang ini, dia bakalan dikaitkan dengan tiang pengikat yang lain, terus dihubungkan dengan kolom-kolom yang ada di kor tadi. Tadi kan aku bilang di sini area makan. Nah, ini ada kursi-kursinya, kursi dan meja. Ada, kelihatannya terbuat dari kayu solid ya. Terus ada lemak juga. Masih senada dengan pen free. Jadi, dia terbuat dari kayu dengan daun pintu yang dikombine dengan rotan. Ini kelihatannya rotan asli ya. Rotan sendikasi. Bener nggak? Kalau nggak, yaudah nanti kat aja ya. Nah, untuk area sini. Jadi, tadi tangganya itu kan mengelilingi kolom struktur tadi ya. Nah, di bagian tengahnya itu dia dikasih kuncian, yaitu ini kolom besi pipa ya. Jadi, biar lebih aman lagi tangganya. Ditopang oleh kedua sisi, yaitu balok-balok yang mengunci kolom. Dan bagian tengahnya dikasih besi pipa juga. Untuk finishing semua lantai di area ini tuh menggunakan dekayu ya semuanya. Nah, ada beberapa hal yang nggak aku ngerti. Salah satunya adalah penggunaan warna yang berbeda. Dari warna dinding dan warna kayu di tangga. Jadi, di area ini tuh semua lantainya, warna deknya itu lebih gelap gitu. Jadi, kayak warna coklat tua kemerahan gitu. Nah, berikutnya. Nah, ini adalah kamar kita. Ini juga pintu sayur solid. Jangan kaca. Nah, terus lantainya juga, dia berbeda nih dengan material lantai yang ada di area luar. Khusus di area kamar ini, dia menggunakan parket dengan warna senada. Dengan kayu di area dinding dan di kusen-kusennya. Jadi, ini kamarnya. Kamarnya tuh emang dipas seukuran dengan queen size bed ya. Nah, konsistensi dari struktur yang diekspos itu terasa sampai kamar juga. Jadi, kalau misalnya kita lihat bagian atasnya, emang tetap nggak ada platformnya. Yang kita lihat itu langsung raka atas dengan plywood gitu. Terus, untuk sekeliling areanya, ini semua bisa dibuka ya. Jadi, area ini transparan gitu. Kita bisa lihat ada banyak kaca di sekelilingnya. Nah, satu-satunya yang nggak ada kaca itu cuma di bagian headboardnya doang. Jadi, headboardnya ini dikombain dengan rak buku gitu. Nah, jadi untuk memaksimalkan cross ventilation nih. Karena emang kamar ini agak sempit juga ya. Ngepas banget untuk dua orang. Nah, sebenarnya pintu ini bisa dibuka juga. Jadi, kalau misalnya nggak mau pakai AC, kita bisa nikmatin semilir angin yang datang dari lubang-lubang di sini. Nah, untuk memaksimalkan keamanan penghuni yang di sini. Jadi, karena pintunya bisa dibuka semua, ditambahkan juga railing di sekelilingnya. Jadi, setiap ada bukaan yang dari atas sampai bawah yang accessible, semuanya diberi railing untuk keamanan. Sekalian juga, kita bisa lihat nih atap tetangga. Nah, atap tetangga ini tuh sama kayak atap kita juga. Jadi, finishing-nya itu menggunakan atap aspal ya. Nah, itu penjelasan kamar. Terus, kita pindah ya. Ini merupakan area duduk-duduk. Jadi, kalau misalnya yang bisa kita lihat, ini cukup lah ya buat 2-3 orang duduk-duduk santai di sini. Jadi, area duduk-duduk ini tuh nyambung juga gitu sama area kamar kalau misalnya pintunya dibuka. Jadi, kalau misalnya bangun tidur, santai-santai di sini, masih bisa gitu. Oh. selamat menikmati 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 selamat menikmati